Intro Keempat pelaku perjudian masing-masing berinisial MH alias MD alias D, MY alias Y, AR alias B, dan IH alias I. Kasubak Humas Polres Lombok Barat, Ibtui Ketut Sandiarsa mengatakan, para pelaku berhasil membekuk 4 orang penjudi kartu domino di dusun Nyamarai, di sebuah bangunan puskesmas, saat itu dilakukan pengeledahan, petugas menemukan sebuah kotak berisi satu poket sabu dan satu alat timbang diduga milik pelaku MD. Penangkapan di tempatnya di dusun Nyamarai, yaitu di proyek pembangunan puskesmas baru. Mereka di sana berkumpul melakukan perjudian, perjudian domino awalnya. Akhirnya dilakukan penggerap-pegang, hasil pengembangan pada kasus itu, salah satu pelaku ini yang bermain judi ini, di belakangnya didimukan sebuah kotak. Kotak itu begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada alat-alat, satu poket yang kita duga sebagai narkoba, kemudian ada timbangan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti seperti kartu domino, empat buah handphone, satu buah timbangan warna silver, satu buah buku tabungan, dua buah alat hisap sabu, satu buah klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika, jenis sabu dengan berat 0,49 gram, satu buah pipet kaca yang juga berisi kristal putih yang diduga narkoba, jenis sabu dengan berat bruto 1,48 gram yang merupakan sisa pemakaian, satu buah kotak handphone, dan uang tunai senilai Rp620.000. Dari Lombok NTB, Tim Liputan Dement TV melaporkan.